Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Mama Lestari seorang ibu rumah tangga sederhana yang tinggal di desa semoga bunda-bunda semua yang ada di rumah tidak bosan ya pun nonton video saya yang isinya seperti ini yaitu seputar kegiatan saya setiap harinya karena memang videonya menyangkut kegiatan saya setiap hari ya pun selamat di rumah Alhamdulillah hari ini itu kebetulan pas banget libur kerja jadi hari spesial ya pun menurut saya saya manfaatkan waktu libur saya itu untuk jaga anak-anak dan tak lupa cari bahan masakan di dapur lebih tepatnya itu sayuran ya pun supaya lebih hemat aja karena memang pengeluaran itu banyak banget ya pun meskipun belanja sayur itu juga banyak banget pengeluarannya jadi kalau di kebun itu ada sayuran ngapain beli jadi saya manfaatkan untuk metik sendiri sebelum nata sayuran saya lanjutkan ini refill minyak dulu ya pun karena saya belum sempat refill minyak jadi saya masukkan ke dalam botol dulu supaya nanti tidak tumpah dan ini hasil bulangnya ya pun dari kebun atau tepatnya dari sawah alhamdulillah dapat banyak banget ini ada terong, ada rambutan dan ada juga cabai jadi bisa berhemat ya pun kuahnya pun ada dan bumbu-bumbuan ataupun sayuran itu juga ada dan ini saya sisihkan sedikit mau saya rebus ini mau saya campur dengan kacang supaya nanti itu sayur rebusnya itu tidak cuma daun apa ya ini namanya ini itu daun kacang jadi mau saya rebus dengan kacang juga jadi lebih enak ya pun kalau dimasak itu ini tuh pas metik langsung diikat-ikat jadi itu berdiri sambil metik itu langsung diikat dengan rafia seperti ini supaya rapi juga tapi ujung-ujungnya saya jadikan satu lagi karena supaya kulkas saya itu itu tidak terlihat penuh jadi terlihat lebih simple seperti itu karena memang kulkasnya itu sangat kecil ya pun jadi harus pinter-pinter deh kita ngaturnya ini ada kacang tanah juga ini kacang tanah juga dari sawah ya pun jadi sudah kering dan dikupas ini saya ngupasnya tidak sendirian tapi dibantu sama ibu saya alhamdulillah ibu saya itu super duper baik banget jadi kacang itu semua dikupasin kalau saya itu males banget ya pun melepas kacang saya selalu pilih-pelih kalau dikasih itu ini ada cabai juga cabainya itu campur sama cabai hijau karena cabainya ini lagi murah-murahnya pun dan pohonnya pun sudah hampir mati jadi semua dipetikin deh seperti itu ini saya simpan dulu dan tidak muat jadi saya jadikan dua sebelumnya saya kasih tisu ya pun bunda-bunda semua mungkin pada tahu fungsinya apa ya benar jadi ini tisu itu nyerap air supaya cabainya itu nanti tidak cepat busuk ya pun tidak cepat busuk seperti itu karena terendam dengan air jadi airnya itu terserap dalam tisu seperti ini ayo bunda-bunda semua di rumah lagi ngapain apalagi penggong ngelihatin video saya atau lagi masak coba dong komen di bawah supaya kita lebih kenal dan untuk kacangnya ini mau saya simpan dalam toples sewaktu-waktu saya mau bikin sambal itu tinggal ngambil aja dan tinggal terong-terong ini semua yang saya masukkan dalam plastik jadi semua sayuran itu enggak saya simpan dalam twin wall ya pun karena saya enggak mau kulkasnya itu penuh karena saya belum belanja juga untuk belanja lauk-lauk seperti itu seperti tahu tempe jadi supaya nanti kesannya itu lebih luas saya taruh dalam plastik seperti ini jadi sayuran untuk minggu ini itu saya enggak belanja cuma belanja untuk lauk-lauknya aja dan ini kesukaan pocil-pocil ada rambutan terima kasih ya bunda-bunda semua yang ada di rumah yang sudah setia nonton video saya hingga akhir jangan lupa like komen dan subscribe ya pun supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru saya selanjutnya untuk pepayanya itu saya nanti enggak saya taruh dalam kulkas ya bund jadi saya taruh di belakang aja karena saya enggak sempat ini ngupas supaya lebih cepat aja dapurnya juga enggak terlalu berantakan langsung aja saya tata-tata karena saya itu sudah kelamaan ya bund waktu di dapurnya keburu anak saya bangun semua jadi kalau seperti ini kan lebih simple lebih cepat juga jangan lupa tonton video-video terbaru saya yang lainnya ya pun terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih